Halo guys, balik lagi di channel Spassengers dan masih bersama Nixia di video kali ini Nixia mau review sebuah webcam yang satu ini dari brand namanya J5 Create. Ini sih sepertinya brand baru ya yang masuk ke Indonesia tapi kalau Nixia cek-cek sendiri di internet, kayaknya dia udah lama sih brand J5 Create ini dan masih dalam rangka WFH dan school from home segala macem jadi kita bakal cek bagaimana performa dan hasil dari webcam yang sekarang pastinya masih banyak dibutuhkan oke pertama-tama kita pastinya lihat dari boxnya dulu, ini dia J5 Create punya box warna putih dan orange di depannya udah ada fotonya, oh ya ini tipenya dari J5 Create sendiri adalah JVCU100 webcamnya USB HD webcam with 360 rotation terus untuk disini ada fitur-fiturnya juga ditampilin 1080p, high definition, terus punya hardware acceleration H264 dia juga punya wide angle lens 80 derajat kemudian low light enhancement dan punya bukaannya F24 untuk better low light capture di sebelah sini cuma dikasih tahu untuk dari titik-titik apa sih namanya dari webcamnya sendiri, nanti kita bakal lihat langsung aja dan oke sekarang langsung Nixia buka aja dulu kita keluarkan webcamnya ini bukunya, manualnya dan langsung ke webcamnya aja ini nggak ada apa-apa lagi, webcam dan ini dia, webcamnya untuk ukurannya ini cukup lebar dan lebar dan lumayan tebal disininya, ini sih Nixia ingat dengan modelnya webcam Logitech yang C920-922 gitu, oh ya dan dia juga punya buat mounting ininya di bawahnya, mounting ke tripod terus ini bisa ada kakinya warna hitam seperti biasa webcam dan langsung aja kayaknya nanti kita bakal cari tahu disini ada apa aja di kameranya, mungkin ada indikatornya, lampunya, segala macem dan Nixia mau langsung aja pasang di laptop nah oke guys, ini Nixia udah langsung record pakai webcamnya J5 Create ini yang JVC-100, kalian bisa cek sendiri hasil dari kameranya, recordingnya ini pakai yang resolusi paling tinggi yaitu 1080p 30fps ya menurut Nixia ini, saking wide-nya dia jadi cukup distorsi sampai ada lengkungannya kelihatan banget dan untuk microphone-nya juga ini udah Nixia rekam langsung pakai microphone yang udah built-in di webcamnya ini kemudian kita cek Nixia gak gelap nih, biar bisa lihat autofocusnya kayak gimana kayaknya oke sih autofocusnya gak ada yang langsung ngeblow gimana terus untuk detailnya kan kita lihat dari box box webcam ini kayak gimana masih kelihatan kan dan ini juga terang karena kondisinya dari lighting studio ya guys yang terang jadi kalian masih bisa lihat warnanya dengan bagus nanti kita Nixia mau tes juga di lighting yang seperti layaknya di kamar nah kalau sekarang ini kondisinya dengan cahaya seperti di kamar low light dan hasilnya kalian bisa lihat ini masih bisa nampilin gambar dengan brightness yang pas dan warnanya juga masih keluar fokusnya juga masih oke enggak, enggak, enggak jadi blue bagaimana emang sesuai sih udah klaimnya better low light capture dan kalau di kondisi lighting kayak gini di tulisan di box-nya kayaknya menulisnya enggak terlalu jadi berulangnya kelihatan, berasa gitu ini enggak kaya dengan penulisannya ini ada blue-blow-nya karena low light juga kalau go out-nya, auto-focus-nya ini sih enggak bisa terlalu kelihatan ini nge-blow atau enggak karena jadi jauh kalian bisa lihat sendiri, hasilnya guys oke dan ini Nixia mau nambahin aja buat perbandingan di sini pakai webcam bawaan dari laptop-nya menurut Nixia pastinya lebih bagus hasilnya kualitasnya menggunakan webcam tambahan ya kalau dibandingkan dengan webcam laptop-nya karena ini noise-nya terlihat banget menggunakan webcam ini dan tadi juga udah Nixia bandingkan kalau dari hasil microphone-nya juga lebih bagus menggunakan webcam tambahan karena di sini Nixia juga langsung record dengan mic di laptop ini tadi Nixia dengerin ada suara noise-nya gitu yang ya lumayan mengganggu dibandingkan tadi nge-acam pakai mic bawaan webcam-nya oh iya untuk mic di webcam-nya sendiri di sini juga ditulis di box-nya kalau dia udah built-in high fidelity microphone jadi sesuai sih dengan klaimnya dia punya kualitas mic yang cukup kencang dan jani oke oke guys tadi kita udah lihat sendiri lihat langsung gimana hasil dari kualitas webcam JE5 Create ini dan Nixia sekarang mau bahas lagi balik ke body dari webcam-nya ini tadi pas Nixia coba untuk pasang sayang banget ya dia ternyata di kakinya ini nggak ada rubber-nya atau karetnya atau bantalannya jadi saat dipasang agak licin dan susah gitu apalagi kalau misalnya kita punya laptop atau monitor yang tipis dia nggak terlalu nempel gitu webcam-nya dan tadi Nixia langsung aja akalin langsung pasang di tripod dan sayangnya lagi menurut Nixia ini agak mengganggu cukup mengganggu di bagian depan sini nih kalau kalian bisa lihat di bawahnya ini cukup tebal ya segini kayak satu senti lebih kayaknya tebalnya ini kalau misalnya kita punya layar yang bezeles pasti dia bakal mengganggu layar kita di bagian atasnya jadi berasa ada yang ketutupannya di sini dan untuk di sini pastinya webcam-nya bisa diputar rotate 360 derajat jadi kalau lagi dipasang dan mau kita balikin ini gampang banget ke situ tapi sayangnya di bagian tilt-nya ini tuh kayak lemas banget gitu loh dia gampang keubah gitu apalagi kalau misalnya kabelnya ini agak ketarik dia bakal berubah posisinya dengan gampang nah untuk kualitas kameranya sendiri kalian tadi udah lihat kan kayak gimana dan kalau misalnya dia memang nampilin distorsi mungkin bagi sebagian orang bakalan mengganggu karena ada lengkungan ya di hasilnya kameranya tapi dia juga bisa kita manfaatin untuk objek yang lebih dari satu orang misalnya kalau lagi di ruangan meeting yang banyak orang kayak gitu pakai webcam ini pasti membantu juga biar semakin banyak objek yang ditangkap kameranya untuk kualitas warnanya sendiri dari webcam ini udah cukup bagus walaupun dalam kondisi yang low light untuk kualitas mic-nya juga udah oke banget dimana tadi dia bisa nangkep suara dengan jelas dan kencang dan dia juga udah punya fitur mikrofonnya itu high fidelity lalu untuk konektivitasnya USB-nya ini dia udah punya kabel yang panjangnya 150 cm tapi sayangnya webcam ini nggak punya software bawaannya karena mungkin kalau kita perlu buat zoom in atau zoom out atau atur fokusnya itu kita nggak bisa atur di software-nya tersebut jadi kita hanya mendapatkan hasil sesuai yang dimiliki webcam-nya ini aja kesimpulannya untuk webcam dengan harga 650 ribuan ini kalian udah bisa dapetin kualitas kamera yang bagus dan juga udah disertai microphone yang bagus juga pastinya bisa mendukung aktivitas meeting online kamu ataupun bisa dipakai untuk live streaming kamu so kayaknya sekian review webcam dari J5 Create JVCU100 ini bersama Nyxia di Spacynews thank you guys for watching see you next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih